Iblis Sungai Telaga Jilid 18. Semua ini salahku katanya menyesal dan masgul sekali. Tak selayaknya aku bersahabat dengan bocah E dan Siga itu. Kau kakak, kau sampai terluka, sedang ayah ibu dan paman Tong menjadi pusing karenanya, kakak yang dimaksud si Nona adalah kakaknya yang kedua, si Aung Ho, sedang mengenai Tong Wialem, ia menyebutnya paman yang telah direbohkan oleh Hang Kun. Selagi menyebut itu, saking kusarnya, tubuhnya sampai gemetar sendirinya, sebab ia mesti menguasai hawa marahnya. Tianlong bangkit dah mengusap-ngusap rambut adiknya itu. Sudah adikku, dia menghibur. Sudah jangan kita pikirkan pula bocah E dan itu. Cuma kalau adik Tio pulang bersama, pastilah bocah E dan itu jeli terhadapnya, Giyok Peng mengeluarkan sapu tangannya guna menghapus air matanya. Tak kalah kami mendengarkan peristiwa ini, ketika itu kami lagi berada di rumah paman Liok Chim, kata Giyok Peng. Ketika itu adik Hiong Gusar tak terkirakan segera dia mengajakku pulang supaya orang E dan Siga itu dapat dihajar. Aku khawatir urusan menjadi besar dan dapat menguncangkan dunia Kang O. Bukankah karena itu bisa bentrok dengan pihaknya dia itu? Bukankah sekarang justru sedang banyak urusan? Ketika itu pun kitab ilmu pedang Sam Chai Kiam dari gurunya adik Hiong telah dicuri Haokun yang membuatnya jatuh ke dalam tangannya Hiong Ho si imam siluman dari Kim Hei E Kiong. Hebat akibatnya andia kata imam itu dapat kesempatan mempelajari ilmu pedang itu, maka itu perlu adik Hiong lekas mencari dan merampasnya kembali. Kitab itu seterusnya jatuh ke tangan imam-imam dari Kiao Kiong San, supaya kitab itu dapat dirampas pulang, adik Hiong telah pergi bersama kakak Kiao Win. Kitab itu sangat penting, karena itu aku tak berani mengganggu waktu yang sangat berharga buat adik Hiong, maka juga sekarang aku pulang seorang diri. Kalau urusan di sini sudah beres, aku memikir untuk pergi menyusul adik Hiong dan kakak In itu, oh, begitu kata Tian Liyong yang lengak sebentar, terus dia tertawa. Maaf aku keliru menyesali adik Hiong Wiel yang kusar mendengar halnya Hang Kun mencuri kitab ilmu pedangnya Tek Chio Siang Jin, sampai ia mengebrak meja. Bangsat cilik itu benar-benar manusia yang berwajah binatang katanya sengit. Tidaklah keterlaluan kalau kalian bikin dia mampus anak peng berkata Kiyu Jia sabar, kau habis melakukan perjalanan jauh, pergilah kau beristirahat. Pergi kau menemui ibumu dahulu. Jangan kau pergi ke Chiaian Siaw, si gila itu Giyok Peng menurut, ia memohon perkenan terus ia mengundurkan diri. Ketika ia bertindak ke dalam, hatinya berat, pikirannya kacau. Ia berjalan dengan perlahan dengan demikian ia bisa melihat segala sesuatu di dalam rumahnya itu, yang mengingatkan segala apa, dari segala perabotan sampai pohon-pohon kembang. Hanya saat itu ia tak sempat memperhatikannya, ia menuju ke dalam di mana ia menemui ibunya, Ban Kim Hong. Mama ia berseru memanggilnya seraya terus menubruk merangkul ibunya itu, selekasnya ia mengkat kedua belah tangannya memberi hormat, kemudian ia lantas menangis terseduh-seduh. Ah, anak, berkata sang ibu yang terus mengelus-elus rambut putrinya itu. Kau baru pulang anak. Kenapa kau berduka begini, Pak? Apakah kau merasai sesuatu penasaran dengan air mata berlinangkat mukanya, mengawasi ibunya? Aku menyesal buat urusan Gak Hong Kun, ibu sahutnya berduka. Dialah si iblis pengganggu jiwa ragaku. Kenapa dia selalu menyusahkanku, membuatku tak kemen di ahun sekalian menuturkan halnya. Pemuda Siga itu sudah mencuri kitab ilmu pedang. Sudahlah anak, sudah ibu yang baik hati itu menghibur. Kau jangan pikirkan pula orang edan itu. Yang paling perlu adalah memperhatikan suami dan anakmu. Anakmu baik-baik saja. Kau justru harus melewatkan hari-harimu yang mengembirakan. Jangan pedulikan soal kecil, hanya utamakan saja kesehatamu. Mengenai Gak Hong Kun, setelah kau pulang ini, ibu dan ayahmu tahu bagaimana harus mengambil tindakan, justru waktu itu seorang budak perempuan mendatangi bersama Hau Yan. Si anak yang baru saja disebut dan baru mulai belajar, bahkan dengan caranya yang lucu. Anak itu berkata pada neneknya, nenek, nenek, kakak ini tak mau mengajak aku main-main, dia, dia, dia mengajak pulang, seng nenek tertawa. Dia tak mau bermain denganmu tidak mengapa, katanya. Kau boleh bermain-main dengan nenek. Nah, kau lihat ini. Siapakah ini nyonya tua itu menunjuk putrinya. Hau Yan mengawasi ibunya, matanya dibuka lebar-lebar. Ma, mama segera ia memanggil. Bukan main girangnya Gio Peng, ia lompat pada anaknya itu untuk lantas menyambarnya buat diangkat dan dipeluk. Anak manis serunya sambil terus menghujani ciuman, anakku maka sekejap itu buyarlah kesesahan hati ibu ini. Ban Kim Hang sementara itu memerintahkan budaknya yang barusan memomom Khao Yan, kau beritahukan semua budak lainnya tentang pulangnya nonamu ini, jangan sampai beritahukan pada orang shiga itu. Mengertikah kau mengerti, nyonya sahutnya seng budak, yang terus memberi hormat dan mengundurkan diri. Gio Peng terus melayani anaknya yang manis itu. Besok siangnya, nona Peng memberitahukan ayah ibunya bahwa ia hendak menemui Gak Hang Kun. Orang tuanya setuju, namun harus ditemani ibunya serta kakak tertuanya, Tian Long. Tiba di muka lo tengcian yang lau, Gio Peng berkata pada ibu dan kakaknya, Ibu dan kakak jangan turut masuk dahulu, tunggu saja di sini dahulu, biar aku yang menemuinya, hendak aku lihat tingkahnya. Kalau sampai terjadi pertempuran barulah ibu dan kakak masuk membantu, ibu dan kakak itu mengangguk, maka menantilah mereka di luar. Asal kau berhati-hati, anak pesan ibunya. Gio Peng lantas bertindak memasuki ruang depan. Ia melihat sebuah ruang yang kosong. Tak ada kursi, meja dan perabot lainnya. Ditembok juga tak tergantung barang apapun juga. Hal ini membuat ia jadi mendongkol. Ruang itu pun sangat sunyi, Hang Kun tak tampak sekalipun bayangannya. Gak Hang Kun lah lantas memanggil, Gak Hang Kun. Dari dalam kamar-kamar tidur terdengar suara bagaikan orang terasadar, terus itu disusul suara cacian ah, budak mana yang begini kurang ajar, berani memanggil-manggil aku dengan namaku saja. Dia harus dihajar manusia bermuka tebal, kau keluarlah Gio Peng membentak gusar, mari keluar, beranikah kau menemui aku pek? Gio Peng Hang Kun memperdengarkan suara kaget dan heran, lantas orangnya melompat keluar. Oh adik Peng, adik Peng, kau pulang serunya, maafkan buat kata-kataku barusan. Ia berlari menghampiri si nona yang ia sambar kedua tangannya untuk ditatap mukanya. Gio Peng menepis tangan orang hingga anak muda itu terpelanting. Kau pakailah aturan bentaknya. Mari kita bicara, buat apa kau minta maaf, kalau kau berlaku sangat kejam terhadapku. Nona itu melangkah ke kursi di pojok di sana ia terus menjatuhkan diri untuk duduk. Ia masih dapat menguasai dirinya. Dari situ ia mengawasi si anak muda. Pakaian Hang Kun tidak rapi, rambutnya juga kusut kecuali ia tampak bengong saja, kesehatannya tidak terganggu. Dia berdiri diam dengan metu mengawasi si nona, nyata dia tak wajar lagi. Dia menjadi tenang setelah Kiyu Jie menjanjikan akan mengirim orang pergi menyusul dan mengajak Gio Peng pulang. Agaknya dia memperoleh harapan. Cuma selain pendiam ia juga tidak menghiraukan pula perawatan dirinya. Habis menatap si nona, Hang Kun pergi duduk, kedua tangannya dipakai membuat main rambutnya. Beberapa kali ia tunduk, lalu kembali mengawasi nona di depannya itu. Sekian lama itu ia tetap membungkam. Gio Peng pun mengawasi tanpa mengucap sepatah kata, menyaksikan kondisi si pemuda, timbulah rasa kasihannya. Sebab anak muda itu menjadi kacau pikirannya disebabkan gagal dalam soal asmara dengannya. Tapi kapan ia ingat orang telah berlaku kurang ajar dan mengacau, timbul pula hawa marahnya. Bukankah ayah bundanya telah diperhina dan kakaknya dilukai pemuda dan itu? Cinta itu pikirnya kemudian, cinta ialah taman Firdaus muda mudi, tetapi itupun tempat makamnya si anak-anak muda memikir demikian nona ini menghela nafas panjang. Demikian muda mudi ini sampai sekian lama saling berdiam saja, cuma kadang-kadang terdengar helaan nafas mereka. Akhirnya Gio Peng disadarkan oleh batuk-batuk ibunya di luar jendela. Gak Hang Kun demikian sapanya. Gak Hang Kun kau telah datang kemari katanya mencari aku, lagakmu seperti orang gila, mau apakah kau? Sekarang aku berada di sini dan kita sudah bertemu muka, kenapa kau berdiam saja? Bicaralah suara nona itu keras dan tandas. Hang Kun tetap membungkam, kedua tangannya memegangi kepalanya, wajahnya diam tak berubah. Apakah yang kau pikir tentang perbuatanmu di sini Gio Peng berkata pula? Mengertikah kau bahwa itulah perbuatan buruk sekali? Jika kau insyaf dan tidak dapat mengatakan sesuatu, terserah kepada kau, aku tidak mau bila ada apa-apa lagi. Supaya aku tak usah bertebu pula denganmu tiba-tiba saja Hang Kun mengangkat kepalanya, dengan kedua matu di pentang lebar ia mengawasi tajam kepada nona di depannya itu. Jadi kau begini tega hati terhadap aku demikian tanyanya. Kau tahu sendiri aku gak Hang Kun, apa yang aku lakukan seuap buat kebaikan. Kau lihat sekarang, orang sampai menganggap aku seorang gila. Aku dianggap tak tahu malu. Sekarang kau datang, kau juga tak mau mengingat persahabatan kita dahulu, kau mengusirku. Kenapa kau tidak mau menghiburku? Kalau demikian baiklah kau bunuh saja aku, supaya tak usah setiap pagi dan sore aku memikirkan dirimu. Kau tahu hatiku terasa ditusuk-tusuk saja nona pet menghela nafas. Gak Hang Kun, katanya. Kau bukan lagi seorang anak kecil, kau pintar dan cerdas, kenapa sekarang pikiranmu gelap begini rupa? Kau tahu cinta tidak dapat dipaksakan pemuda itu mengangguk. Adik pengkatanya sabar. Walaupun gak Hang Kun bodoh, dia pun tahu cinta tak dapat dipaksakan, akan tetapi harus ingat saat sebelum kau bertemu dengan saudara Tio itu. Bukankah kita sering berpesiar bersama, mendayung perahu dan menunggang kuda dan berbincang di bawah sinar putri malam? Atau kita berkumpul di antara terangnya sinar api? Ketika itu, kau memanggilku kakak dan aku memanggil kau adik, hati kita bagaikan bersatu. Apakah ketika itu Gak Hang Kun telah berbuat salah? Adik dengar. Hari ini tak peduli bagaimana sikapmu terhadapku, aku tetap mencintai kau. Justru demimu aku telah datang kemari. Kau biang tentang hubunganmu dengan adik Tio? Itu adakah karena anjuran orang atau karena kerelaanmu? Jawablah dan dia menatap tajam dan bengis, matanya tak pernah berkedip. Gio pengdiam berpikir. Pertanyaannya pemuda itu tepat sekali, maka ia jadi membayangkan hubungan mereka dahulu. Gak Hang Kun menantikan, lalu dia tertawa dingin, aku tahu bahwa rejekiku tipis sekali, katanya pula. Di masa ini selama hidup kita tak ada harapanku lagi untuk hidup bersama denganmu adik Peng. Inilah yang dibilang air mengalir ke timur tanpa kembali, apalagi yang dapatku bilang? Aku cuma merasa menyesal telah terlalu percaya bahwa cinta itu putih bersih bahwa cinta tak dapat diminta dengan paksa. Inilah yang membuatku menyesal dan penasaran seumur hidupku. Coba dahulu hari aku mencontoh perbuatan saudara Tio di loteng Ciat Yan Law ini, tak nanti terjadi urusan kita sekarang ini. Pikiran Giyok pengkacau, kata-kata Hang Kun membuat otaknya bekerja keras, tapi mendengar kata-katanya itu hatinya menjadi panas. Orang telah mencela Rit Hiong. Ia pun turut terembek. Tutup mulutmu mendadak ia membentak. Adik Tio adalah seorang laki-laki sejati, dia tak berhati kotor sepertimu. Aku justru telah melihat kelicikanmu, maka aku menjauhkan diri darimu. Tentang hubunganku dengan adik Hiong, kau tanyakan Teng Hiong, kau nanti tahu dengan jelas sekali. Kenapa kau menuduh yang tidak-tidak? Kenapa kau mengfitnah adik Hiong Hang Kun menghala nafas panjang? Semua hal sudah lewat, tak mau aku menimbulkannya pula, katanya perlahan. Cuma hendak aku bertanya, adik peng bagaimanakah perasaanmu pada saat pertama kita bertemu? Kenapa kau menjauhkan diri? Apakah aku pernah melakukan kesalahan terhadapmu? Hari ini adik, aku bilang terus terang tak peduli apa sikapmu terhadapku. Aku tetap mencintaimu dan untuk kebaikan kita, maka aku telah datang kemari, bukan anjuran dan tipu muslihat orang. Apakah sebab memang kau rela kembali si anak MDA menatap tajam? Ia bilang urusan dapat dilewati, namun dia masih menegasi. Giyok Peng tertawa-tawar. Aku terima kebaikan hatimu katanya sama tawarnya. Urusanku dengan adik Hiong tidak ada sangkut pautnya dengan kau mecah Hang Kun terbuka lebar. Kau tidak bicara menurut suara hatimu bentaknya, selama aku masih hidup, kau nanti lihat Giyok Peng mencelat bangun. Kau berani berbuat kurang ajar bentaknya. Hang Kun tunduk, dia terdiam. Rupanya dia tengah berpikir, karena kemudian sambil mengangkat kepalanya dia bertanya, Saat ayahmu membuat persiapan tentang persiapan pernikahan kita, kenapa kau tidak menentangnya? Kenapa setelah tiba hari pernikahan kau berpura sakit dan menunda harinya? Kenapakah EU menyuruh Teng Hiang menemui aku untuk kita membuat pertemuan di luar desa? Dengan begitu, bukankah kau mempermainkan cintaku, kau menjual aku Gak Hang Kun. Kalau tidak, kau pastilah sudah kena didesak Tong WLM si tua bangka mau tak mau Giyok Peng tertawa. Gak Hang Kun, kau berpikir berlebihan tegurnya, mana dapat kau menerka-nerka dan menuduh saja? Baiklah aku terus terang, jodohku dan adik Hiong sudah terangkap selama berada di kota Hap Hui, disebabkan satu tusukan pedang. Pada bahuku masih ada tandanya. Apakah kau hendak melihatnya? Baru hatimu puas tubuh Hang Kun menggigil mendengar keterangan Giyok Peng itu, mukanya pun pucat. Ia berdiri diam bagaikan boneka kayu. Pada saat itu, dari luar ruangan terdengar tindakan kaki perlahan dibarengi tawanya seorang anak kecil, lalu menyusul masuk seorang budak perempuan yang masih kecil dengan Hau Yan dalam rangkulannya. Nona memanggil si budak yang bernama Kui Hoa, suan kecil ini ribut mencari Nona. Hau Yan si bocah pun sudah lantas memanggil, nama. Mama dan lantas dia mengulurkan kedua belah tangannya untuk minta dirangkul ibunya itu, kemudian di dalam rangkulan seng ibu dia masih mengoceh saja. Sambil memeluk anaknya itu, Giyok Peng melirik Hang Kun. Hang Kun tanyanya, kau hendak bicara apa lagi? Aku akan pergi orang yang ditanya itu berdiam, cuma kepalanya digelengkan. Dia tampak sangat putus asa. Giyok Peng membawa anaknya bertindak ke tangga loteng, tiba di muka tangga ia memutar tubuh, lalu berkata pada si anak muda, peristiwa kita yang lampau sekarang sudah elas dapat dimengerti. Kaulah seorang cerdas, pasti kau dapat mengenali salah paham di antara kita itu. Karena itu janganlah karena kecewa dan bersusah hati kau terjerumus ke dalam laut penasaran yang luas. Dengan wajah dan ilmu silat yang kau miliki, tak usah kau khawatir dalam dunia ini tidak ada seorang nona yang akan mencocoki hatimu. Aku bilang terus terang padamu, Giyok Peng tidak ada kelebihannya, bahkan sekarang dia adalah seorang ibu yang telah mempunyai anak. Karena itu tidak ada harganya lagi untuk kau menggilainya. Tiba-tiba Hang Kun mengangkat mukanya menatap si nona atau lebih tepat nyonya. Dia menatap sebentar saja, lantas dia merangkapkan kedua tangannya untuk memberi hormat dan berkata, Adik Peng, kata-katamu ini mengenai hatiku yang cupat dan pepat. Jangankah sangka Gak Hang Kun adalah seorang yang hina-hina, yang cuma menggemari muka yang berpukpur. Sebenarnya wajahmu adik, sudah tertera di dalam hatiku dan tak mudah dihapus. Bicara tentang kecantikan, kau kalah setingkat dari pek, lah hoa, sedang dalam kecerdikan. Dan pandai melayani kau kalah dua kali lipat dari tenghi yang si budak, tetapi. Ah, sudahlah aku gak Hang Kun, aku telah kehilangan landasan asmaraku, maka tidak ada jalan lain lagi daripada pergi menjadi pendeta, Giyok Peng terharu mendengar kata-kata itu. Hatinya guncang, tanpa terasa air matanya pun mengembang, maka ia lantas berkata perlahan, Beginilah hidup manusia, kita menjadi permainan cinta. Baiknya kau jangan menyulitkan dirimu sendiri, jangan menjadi tawar hati, jangan karena aku seorang wanita biasa, kau merusak hari depanmu yang penuh pengharapan, Hang Kun gelap tertawa. Ya, kita hidup sebagai permainan cinta serunya, lalu ia menghela nafas dan menambahkan, Bagaimana adik Peng? Dapatkah kau menemani aku minum arak barang satu cawan saja buat melewati detik malam ini, sebagai kata selamat jalan? Dapatkah Giyok Peng berpikir keras? Ia mengangguk. Baik, akan aku temani kau minum satu cawan arak, sahutnya. Aku harap dengan secawan arak itu nanti kau cuci bersih semua lakon yang telah lho, supaya selanjutnya kita menjadi sahabat-sahabat orang Keng O yang baru terus si Nona berpaling kepada budaknya buat menyuruh dia lekas membawakan arak berikut barang hidangannya. Tak kala itu sudah mendekati maghrib. Di atas meja leteng itu sudah tersedia perjamuan lengkap. Hao Yan mengilir melihat barang hidangan yang masih mengepul itu. Giyok Peng menjepit sepotong daging ayam terus disuapi ke mulut anaknya, kemudian sambil menyerahkan si anak kepada Kui Hoa, ia berkata, Anak yang baik, pergi kau ikut Kui Hoa untuk menemui nenekmu, sebentar mama akan menemani kau bersantap. Sedangkan kepada si budak ia menambahkan, bawalah cuan kecilmu ini turun, Kui Hoa menurut, ia lantas berlalu bersama Hao Yan. Di lain saat kedua muda-mudi itu duduk berhadapan menghadapi barang hidangan. Hang Kun mengisikan cangkir si Nona dan cangkirnya sendiri, lalu ia mengangkat cangkirnya itu sambil berkata, Adik Peng, aku bersyukur karena kau begini baik hati terhadapku, maka dengan jalan ini juga aku mohon pamitan dari kau. Mari minum Giyok Peng mengangkat cawannya, dia tertawada berkata, Aku pun mau memberi selamat jalan padamu. Kakak Hang Kun semoga kau berhasil dan bahagia bukan main senangnya Hang Kun. Mendengar ucapan kakak Hang Kun hatinya nyeri sekali. Segera ia mengangkat kepala dan cawannya untuk menegak dan mengeringkan isinya, sesudah mana ia cepat mengisikannya pula. Giyok Peng mengawasi pemuda itu, ia melihat wajah orang bercahaya lalu suara pula. Lantas ia sadar akan kekeliruannya sudah memanggil kakak Hang Kun itu. Karena itu ia lekas-lekas berkata nyaring, seorang laki-laki dia harus memandang jauh ke depan, jika cuma berkecimpung di dalam. Asmara dia akan kehilangan sifat jantannya. Itulah yang dibilang pinter kebelinger. Benar, bukan Hang Kun menyeringai sedih. Adik pengkau membawa tingkahnya si guru sekolah yang lagi memberikan kuliahnya, katanya lesu. Tak berani Hang Kun menerima itu, usaha itu kosong melompong. Harta bagaikan mega yang melayang-layang. Mana dapat dibandingkan dengan seseorang yang rindu akan cinta dan selalu didampingi kekasihnya? Siapa menyayangi cinta kasihku itu, barulah namanya bahagia telah aku bilang kata Giyok Peng. Aku hanya itu seorang ibu yang telah mempunyai anakku, Hau Yan. Bagai ku soal asmara ialah masa lalu, maka itu baiknya jangan kita bicarakan lagi. Itu cuma menambah keruatan pikiran saja Hang Kun menghela nafas. Tak apa untuk tidak membicarakannya, katanya berduka. Hanya itu, Seng Gunting tak sanggup menguntingnya putus, gak Hang Kun harus merasa malu karena dia tak mempunyai kemampuan untuk mengatasinya. Ia lantas mengangkat cawannya untuk terus berkata, malam ini mari kita minum sampai habis kegembiraan kita. Bukankah menghadapi arak orang harus mabuk? Peduli apa kita akan soal esok hari. Anak muda ini menghirup pula cawannya itu, diisi lagi dan dihirup lagi beruntun sampai lima cawan. Giyok pengeliat poci arak sudah kosong, tapi ia berpikir untuk meloloh orang dan membuatnya rebah tak berdaya, maka ia tertawa, ya, kalau kau begini gembira baiklah akan. Aku panasi arak pek locun untukmu, sekalian buat mengucap selamat jalan padamu. Segera si nona memanggil seorang kacung yang menanti di bawah loteng buat menyuruhnya lekas memanaskan arak yang ia sebutkan itu dan dibawa kepada mereka. Ketika itu lilin telah dinyalakan hingga ruang mungil dari loteng di mana mereka duduk berhadapan tampak terang sekali. Hatinya Giyok pengeliatan tidak tenang, tetapi pada wajahnya ia menunjukkan tampang sabar sekali. Sebisa-bisa ia berlaku tentram. Hang pun sebaliknya, dia tampak bergembira. Giyok pengeliatan mengangkat poci arak untuk mengisi cawannya pemuda itu. Kau cobailah arak pek locun ini, katanya tertawa. Bagaimana tentang harum dan lezatnya, Hang pun menghirup arak itu, tiba-tiba dia tertawa bergelap dan matanya bersinar tajam galak, terus dia menatap si nona di depannya. Matanya itu bersinar dingin menakutkan. Kau kenapa ah tanyanya? Apakah arak itu kurang keras? Hang pun menyeringai. Araknya baik sekali sahupnya, itu hanya membangkitkan aku, nona pek mengawasi. Apakah itu tanyanya, dapatkah kau menuturkannya? Barangkali dapat aku membantu kau untuk memecahkannya, Hang pun mengawasi nyala-nyalicin. Itulah aneh katanya menjawab si nona. Kita bersama-sama berada di atas loteng ciat yang lau ini, kau menemani aku bersantap dan minum arak, adik tetapi dengan kau terpisah bagaikan langit dan bumi demikian katanya. Gio pengendelong. Ah, apa katamu tanyanya? Hang pun tertawa pula, tertawa sedih. Buat apa mengatakannya katanya? Beberapa tahun lalu, saudara Tio bersama adik pengemakan dan minum arak bersama di sini, dan dia telah berhasil seperti seorang calon yang telah lulus memenangkan ujian tertinggi. Tapi sekarang kau dan aku bersama minum di sini, tapi arak sekarang berlainan dengan arak yang dulu itu. Kalau dulu orang berbahagia, kita sekarang justru bersusah hati soalnya kita bakal segera berpisah. Oh, sungguh kejam Tuhan mengatur jalan hidup Gak Hang Kun walaupun mengatakan hal demikian, si anak muda tetap tertawa bergelak, hanya berbareng dengan itu air matanya keluar dua tetes dari matanya. Gio pengawasinya dan tertawa. Kau sudah mabuk katanya nyaring, sudah jangan minum lebih banyak lagi. Pergilah masuk ke dalam kamar. Biar bagaimana tak tega hatinya menyaksikan penderitaan si pemuda. Tubuh Gio ku menggigil. Semoga aku mabuk tak sadarkan diri katanya. Dan kembali ia minum araknya, hanya kali ini lantas kepalanya mendekam di atas meja hingga sumpit dan cawannya berserakan jatuh ke lantai. Gio pengelantas berbangkit hendak menghampiri si anak muda buat mengangkat tubuhnya, buat dibantui pindah ke kamarnya, mendadak Tian Liong muncul di ambang pintu. Adik kau pulanglah demikian kakak itu berkata, nanti aku yang membantunya naik ke atas pembaringannya si adik melengak tapi dia menurut tanpa berkata suatu apa. Ia keluar dari ruang itu dan turun dari tangga yang disambut oleh ibunya yang mengajaknya pulang ke rumah besar. Tian Liong dengan dibantu seorang kacung memondong tubuhnya Hang Kun ke dalam kamar di mana dia direbahin setelah mana dia ditinggalin seorang diri. Paganya Hang Kun tampak duduk simpruh di atas pembaringan memikirkan apa yang terjadi tadi malam. Arak membuatnya tidur lupa daratan tapi setelah sadar, dapat ia mengingat-ingatnya. Ia merasa pikirannya makin kacau. Apakah setelah sadar begini aku lantas pergi angkat kaki kemudian di atasnya pada dirinya sendiri. Lantas dia berpikir keras. Angin pagi berhembus ke dalam kamar, meniup dan mengerak gerakan gambar lukisan yang tergantung di dinding kamar. Mendengar suara bergerak-gerak si anak muda terkejut, segera ia menoleh. Maka ia melihat perihalnya gambar lukisan itu. Cobeng tek melintangkan tombak yang diikuti syairnya. Lukisan itu bagaikan hidup dan tulisan hurufnya bagus sekali, entah siapa pelukisnya. Hang Kun terpelajar, tahulah ia siapa co-beng tek itu, yaitu cocok si Perdana Menteri Dorna jaman Kerajaan Han. Bahkan ia ingat juga kata-katanya Dorna itu, biarlah aku mengecewakan orang di kolong langit, jangan orang di kolong langit yang mengecewakan aku, mengingat itu tiba-tiba tergeraklah hatinya, maka katanya seorang diri, apakah aku gak Hang Kun dapat bersabar menerima perbuatan orang yang mengecewakanku? Dapatkah aku menerima hinaan dari Tiongit Hiong yang telah merampas kekasihku? Dapatkah aku menerimanya semua itu dengan tunduk kepala saja? Tak peduli apa juga aku mesti membuat adik pemberada kembali dalam rangkulanku. Biarlah aku turut kata-katanya cocok, biarlah aku mengecewakan orang di kolong langit. Aku harus lakukan itu sekehendak hatiku. Sepuasku adalah biasa bahwa seseorang suka berbuat keliru, karena kekeliruannya di satu saat hingga tertutuplah kesadaran hati sanubarinya jarinya yang putih bersih hingga akhirnya celakalah tubuh raganya, hingga berakhir dengan kesudahan yang menyedihkan. Demikian dia dengan gak Hang Kun ini. Dia telah terjerat dengan kata-katanya cocok itu karena kalah bersaing asmara, dia hendak melakukan pembalasan dan tak memikirkan akibatnya nanti. Segera setelah mengambil keputusan, maka Hang Kun lantas memikirkan care atau jalannya pembalasan yang hendak diperbuatnya itu. Ia memikirkan diri Giok Peng sampai ia ingat kepada Hao Yan, anaknya yang masih kecil itu. Pikirnya, lenyapnya Sam Kiam tidak membuatmu sibuk, hanya si orang setil yang repot mencarinya kembali, tapi Hao Yan adalah puah hatinya, kalau dia terjatuh ke dalam tanganku mustahil kau tak bakal tunduk dan menurut saja segala kehendakku memikir demikian, maka bersemangatlah anak muda itu mendadak ia lompat turun dari pembaringannya dengan cepat merapikan pakaiannya dan mengambil pedangnya dan bergerak turun dari loteng Ciat Yan Lau. Sudah banyak hari Hao Kun tinggal di Lek Tiok Po, maka ia kenal baik rumah itu dan sekitarnya. Maka itu seturunnya dari loteng, ia berjalan di antara pohon-pohon bunga dengan hati-hati. Ia menyingkir dari pandangan siapapun penghuni rumahnya Giyok Peng dengan begitu dia berhasil lompat naik ke tembok halaman dalam di mana dia lantas mendekam untuk menyembunyikan diri. Di waktu demikian semua pegawai pria dan wanita tengah berdiam di dalam rumah. Itulah sebabnya kenapa Hao Kun tak terpergoki. Dengan sendirinya dia pun jadi bebas bergerak. Sambil mendekam anak muda ini melihat ke sekitarnya. Tak kala itu seluruh Lek Tiok Po sunyi sekali, maka juga orang lantas dapat mendengar nyata ketika tiba-tiba ada suara anak kecil bernyanyi-nyanyi, matahari muncul di timur, bunga harum, kupu-kupu lepot berterbangan, nyanyian itu kadang-kadang terhenti sebentar. Hao Kun lantas melompat ke sebuah pohon dan bersembunyi di antara dahan-dahan dan daun. Dia melihat ke bawah, ke arah dari mana suara nyanyian itu datang. Segera tampak Hao Yan lari mendatangi dengan tindakan perlahan, tangannya dituntun seorang budak perempuan kecil. Si budak yang bernyanyi mengajari si bocah cilik itu. Bukan main girangnya Hao Kun ketika ia melihat Hao Yan dan budaknya itu, Kui Hoa. Di saat mereka itu menikung di sebuah jalan kecil, ia berlompat turun di atas sebuah pohon. Tubuhnya yang ringan dan lincah membuatnya menginjak tanah tanpa bersuara. Lalu ia menguntit dengan hati-hati. Belum jauh, maka Hao Kun memungut sebuah batu kecil, terus ia timpukan ke depan Hao Yan berdua sejarak tiga kaki di muka mereka itu. Karena caranya ia menimpuk, ia membuat batu berkisar seperti berputar. Bagus sekali Hao Yan berseru sambil bertepuk tangan. Kakak Kui Hoa, lihat, katak hijau itu bagus sekali dan ia mengatakan katak, sebab ia tak dapat segera mengenalinya. Kui Hoa hendak menjawab anak asuhannya itu namun mendadak mulutnya di bekap dari belakang, hingga ia tak dapat membuka mulutnya. Sedangkan satu totokan pada jalan darah Hek Tiam di belakang kepalanya membuat ia tak sadarkan diri. Itulah Hao Kun yang telah menurunkan tangannya yang lihai sebelum si budak memergokinya. Sesudah itu ia lompat kepada Hao Yan untuk merangkulnya sambil menutup mulut. Si anak. Segera anak itu dibawa lari ke tembok pekarangan dan berkat larinya yang gesit dan pesatia sudah berada di luar wilayah Lek Tiopo. Giyok Peng dan ibunya yang duduk bersantap, waktu itu mereka mendengar laporan dari kacungnya yang membawa makanan buat Hao Kun bahwa leteng itu sudah kosong. Giyok Peng mengangguk dan tertawa. Kau boleh mengundurkan diri katanya pada si kacung, setelah mana ia meneruskan pada ibunya, Mama, selanjutnya kita tak usah pusing-pusing lagi. Rupanya gak Hao Kun tidak mempunyai muka untuk bertemu dengan kita, maka dia pergi tanpa pamitan lagi, benarkah itu selama beberapa hari kita telah digangguknya hingga kita menjadi merasa tidak aman, berkata Seng Ibu, maka itu lebih cepat dia berlalu lebih baik pula Seng Putri tersenyum. Habis bersantap, Giyok Peng ingat anaknya. Biasanya setelah bangun pagi, Hao Yan diajak Kui Hoa ke dalam taman untuk bermain atau jalan-jalan sebentar. Setelah itu barulah anak itu serapan. Tapi sampai sekarang, lebih siang dari biasanya, si anak dan si budak belum juga muncul, Seng Ibu berpikir, mungkin mereka terlalu gembira bermain-main maka mereka terlambat pulang, tapi ia taap berkata pada ibunya, Ah, si Kui Hoa dia main entah apa. Sampai begini hari belum juga mengajak Hao Yan pulang untuk bersantap, berkata begitu, Ibu ini lantas bertindak keluar. Ia tak mau menyuruh orang mencarinya, ia mau pergi melihat sendiri. Ia berjalan perlahan-lahan. Lantas ia menjadi heran karena tidak. Melihat siapa-siapa dan juga tak terdengar suaranya Hao Yan atau Kui Hoa. Ah, kemanakah mereka pikirnya, setelah mana ia berteriak nyaring memanggil, Hao Yan, Hao Yan anak manis, mari pulang, anak kau belum bersantap. Kau bermain di mana pertanyaan atau panggilan itu juga tiada jawabannya. Aduh pikir ibu itu yang lantas tercekat hatinya, karena ia mulai berkulatir sebab ia lantas menduga jelek. Dengan sendirinya ia lantas bertindak cepat memasuki taman bunga. Taman sunyi di situ, tak nampak siapapun juga. Kui Hoa. Kui Hoa Giokpeng memanggil-manggil. Kembali tiada jawaban, taman tetap sunyi senyap. Mungkinkah Kui Hoa membawa Hao Yan ke ruang besar untuk bermain dengan kakeknya pikirnya pula. Hanya biasanya di waktu pagi begini, mereka tak suka pergi ke depan, maka ibu ini berjalan terus dengan langkah dipercepat. Baru setelah menikung di pengkolan, ia melihat punggungnya Kui Hoa yang lagi berdiri dalam saja, Kui Hoa. Kui Hoa ia memanggil-manggil pula sambil berlari menghampiri. Kekuatirannya timbul sebab Hao Yan tak nampak dan kere berdirinya si muda tampak aneh. Segera setelah datang dekat, Giokpeng menjadi kaget sekali, sebab Kui Hoa itu berdiri bagaikan patung sebab terkena totokan. Maka kekhawatirannya pun mencapai puncaknya, sebab ia mengkhawatirkan keselamatan Hao Yan. Tanpa ayah lagi ia membuka totokan Kui Hoa. Hanya sedetik, Kui Hoa terasadar, bingung mirip orang yang mendusin dari mimpinya. Dan selekasnya ketika tidak melihat Hao Yan, ia lantas menjerit menangis. Kui Hoa, jangan menangis Giokpeng lantas menghibur, mana Hao Yan Kui Hoa takut bukan main, dia menangis terus, ditanya begitu dia hanya menggelengkan kepalanya. Giokpeng dapat menenangkan diri, ia mengusap rambut bocah itu dan berkata, Kui Hoa jangan takut, katanya perlahan. Tak nanti aku persalahkan kau, kau bilanglah apa yang terjadi lama-lama bisa juga budak itu menenangkan diri, ia menepis air matanya. Rupanya sikap manis dari majikannya itu membuat hatinya tentram. Barusan aku mengajak cuan kecil Hao Yan bermain-main di sini, sahutnya perlahan. Tiba-tiba aku melihat, kau lihat apa Kui Hoa tanya Giokpeng tetap sabar. Apakah kau melihat orang? Dia laki-laki atau wanita? Lekas bilang kata-kata yang terakhir itu ditanyakannya dengan cepat. Kui Hoa menangis pula. Aku melihat katak hijau, katanya sukar. Katak itu bergerak-gerak, kiranya hanya baru kecil, dan ia menunjuk batu yang dilihatnya seperti katak hijau itu. Giokpeng bertindak ke arah batu kecil itu dan memeriksanya. Apakah tamu barusan ia menegaskan? Kenapakah batu ini? Batu itu bergerak berlompatan seperti katak hijau, sahut seng budak, aku dan cuan kecil mengawasinya, bahkan cuan kecil bertepuk tangan saking girangnya. Tapi belum lama, tiba-tiba aku tidak melihat lagi cuan kecil dan batu itu, Giokpeng mengasah otaknya dan menerka-nerka. Kui Hoa coba bilang, katanya kemudian. Cobalah kau pikir benar-benar. Apakah kau melihat atau mendengar ada suara orang atau tindak kakinya di belakangmu Kui Hoa menggeleng kepala? Tidak, sahutnya. Giokpeng menatap budaknya itu, budak masih kecil yang tak ia sangsikan kejujurannya. Melihat si budak ditotok orang dia sudah menduga, bahkan ia segera ingat hangkun. Bukankah pemuda itu lenyap tak keruan pula? Dalam bimungnya ia lantas lari pulang dan mencari ibunya untuk menuturkan lenyapnya Hauan. Kali ini nona ini tak dapat menahan perasaannya. Ia lantas menangis dan air matanya meleleh keluar dengan ras. Nyonya petua pun kaget. Kui Hoa yang mengajak Hauan, kau lekas tanyakan di akatannya. Dia tak dapat menerankan apa juga, kata Giokpeng, dia kutemukan dalam keadaan menjublak seperti patung disebabkan totokan hingga tak dapat ia bergerak, berbicara atau melihat, dia tak tahu apa-apa kembali nyonya tua itu kaget sekali, hanya kali ini berbareng di Agusar. Segera dia memerintah mengumpulkan semua bujang laki-laki dan perempuan, guna didengar keterangannya. Maka di lain saat berkumpulah semua hamba dari Lek Tiopo. Giokpeng menangis tapi tidak lama. Sebagai orang Kang Ong, dia cepat menguasai dirinya. Dia menghapus air matanya, sekarang dia justru bergusar. Menurut dugaan anakmu, ini tentu perbuatan Gak Hang Kun katanya mengutara kenterkaannya. Benarkah binatang itu berani berbuat gila semacam ini terhadap Lek Tiopo tanya si nyonya tua heran. Ketika itu semua sudah berkumpul dan atas pertanyaan nyonya pek itu mereka menerangkan tidak melihat siapa juga, tak ada orang asing yang datang atau melintas. Di tolatia, ruang besar, diapit kedua putranya Tian Leong dan Xiao Hou. Giok penduduk di sisi ibunya. Pada saat itu datang laporan dari pegawainya yang bertugas menjaga pintu gerbang. Tadi aku melihat Tuan Gak Hang Kun bersama Tuan Kecil Hao yang keluar dari Lek Tiopo. Atas pertanyaanku Tuan Gak kata dia mau pesiar bersama Tuan Kecil. Aku memberitahukan bahwa menurut aturan kita di sini, siapa mau keluar dari wilayah rumah kita, dia membutuhkan perkenan, tapi di saat aku bicara itu Tuan Gak lantas sombong besar dan menyerang kami hingga kena dirobohkan. Lantas dengan membawa Tuan Kecil dia segera pergi dan aku segera datang ke sini untuk memberi laporan ini, Kiu Jai gusar sekali hingga tubuhnya menggigil dan giginya berkerutukan tanpa disengaja dia mengebrak meja hingga pingiran meja itu pecah rusak sebab dia pandai tiat si Chiang ilmu kekuatan tangan pasir besi. Dia terlebih gusar daripada saat diganggu kelima bajingan untuk mengacaukannya. Giyok pengbergusar berbareng bersusah hati. Inilah sebab ia menyaksikan kegusaran luar biasa dari ayahnya itu. Tanpa merasa ia melingangkan air mata. Sudah, ayah jangan gusar, ia mencoba menghibur. Sekarang hendak aku menyusul dia, tak peduli sampai di ujung langit akan aku binasakan manusia tak berperi kemanusiaan itu. Aku pun mau sekarang juga pergi ke hengsan berkata Kiu Jai dalam semipnya. Hendak aku menemui Yed Yop Tojin guna minta keadilan, kalau perlu akan aku korbankan jiwa tuaku ini, supaya aku bisa mendapatkan pulang cucuku. Sabar, saudara pek, berkata WLM menghela nafas. Urusan ini masih harus dipikirkan dahulu dengan tenang, jangan kita menuruti saja bujukan hawa amarah, tong loyacu, nyonya pek turut bicara, cobalah tolong pikirkan data apakah yang rasanya paling baik nyonya pek Kiu Jai tidak memanggil paman kepada sahabat suaminya itu, hanya loyacu, suatu ucapan yang penuh kehormatan. Paman hanya ucapan biasa saja. WLM pun berusia terlebih tua daripada Kiu Jai. WLM menatap semua hadirin. Menurut pendapatku sekarang ini, berkata ia kemudian. Sekarang juga baiklah kedua keponakan Tian Leong dan Xiao Hong segera pergi menyusul secara berpisahan kepada orang Siga itu. Demikian juga kau keponakanku. Di samping itu kita juga segera mengirim ke pelbagai sahabat rimba perselatan guna memberitahukan peristiwa ini seraya memohon bantuan mereka mencari tahu kemana perginya anak celaka Siga itu Giyok Peng mengangguk. Paman benar, katanya. Baik, mari kita lekas berangkat belum sampai nona ini berbangkit namun ia berseru tertahan, Oh, aku lupa. Aku pun mesti mengirim orang ke Kiyok Kiyong San guna menyampaikan kabar ini kepada adik Kiyong dan kakak In, supaya mereka itu turut membantu mencari Hau Yan. Berkata begitu, nona ini lantas menyuruh kacungnya segera menyiapkan pedang dan buntalannya yang berisikan uang dan pakaian seperlunya. Sementara itu Nyonya Pek melarang suaminya pergi ke Heng San buat mencari Yop To Jin katanya suaminya perlu berdiam di dalam rumah untuk mengurus sesuatu. Bukankah anak mereka telah pergi semua dan rumah menadi kosong? Kiyo Jie dapat dikasih mengerti, ia suka membatalkan kepergiannya ke Heng San ketika itu Tian Liyong yang telah berpikir turut bicara, kata dia, menurut kerekaanku, Gak Hang Kun berbuat begini untuk memancing adik pengpergi menyusulnya seorang diri. Kalau adik peng menyusul dia, ia pasti bakal kena terpancing dan terjebak. Karena itu aku pikir baik aku pergi berdua adik peng, sedangkan adik Heng pergi bersama beberapa orang kita. Asal Hang Kun ketahuan jejaknya, salah seorang mesti lekas pulang memberi kabar Kiyo Jie mengangguk. Begitupun baik bilangnya. Cuma kalian semua harus berhati-hati lantas sayah ini mengatur orangnya, empat pegawai ditegaskan turut bersama Gio Peng dan Tian Long dan delapan orang ikut Xiao Hou, segera mereka dititahkan berangkat Tuyel Em dan Nyonya Pek, menyetujui Kere bekerja seperti itu. Sementara itu Gak Hang Kun yang menculik Hau Yan sekeluarnya dari wilayah Lek Tiok Pol dia lalu tiba di pelabuhan sungai Tiang Kang dan lantas membeli seekor kuda untuk melanjutkan perjalanannya. Dia tak mau menyikir secara cepat-cepat tapi dengan menunggang kuda dia merasa lebih leluasa. Ini disebabkan dia mesti mengasuh Hau Yan sedangkan dia adalah seorang laki-laki dia nanti khawatir orang mencurigainya. Dengan bercokol di atas kuda sehingga seolah-olah mereka tengah berpesiar. Di sepanjang jalan Hau Yan dibujuki diajak bicara sambil tertawa-tawa hingga anak itu tidak ingat apa-apa. Di lain pihak diam-diam dia memasang mata khawatir diok atau lainnya menyusul. Biar bagaimanapun hati pemuda ini tidak tenang. Kalau dia sedang sadar dia malu sendiri sebab dia sebagai seorang laki-laki sejati telah melakukan perbuatan hina-jini itu. Dia pun khawatir diok menyusulnya. Di lain pihak lagi dia sangat ingin bertemu nona itu. Dengan Hau Yan di tanganku mesti tidak akan turuti segala kehendakku demikian dia melambun. Selang dua hari Hau Kun sudah sampai di kecamatan Hang DWE dia singgah semalam. Tidak juga dia melihat Giyok Peng yang dia harapkan datang menyusul. Karena dia sengaja mengambil jalan memutar guna memperlambat perjalanannya untuk menantikan nonapet. Hari itu di waktu lohor Hau Kun tiba di Tian Kiti Itulah sebuah kota perdagangan yang tak tapi pun tak kecil. Perumahannya cuma enam tujuh puluh pintu. Tapi sebagai kota perdagangan lalu lintasnya ramai sekali. Di luar itu adalah segundukan rimba pohon yang liu dan bunga toh. Hoa yang indah pemandangannya. Di dalam rimba itu di antara sinar seng surya, Hang Kun menjalankan kudanya perlahan. Keindahan seng alam hendak dinikmati supaya hatinya tenang dan lega. Tiba-tiba saja kesunyian seng rimba diganggu oleh bentakan berulang-ulang serta bentrokan nyaring di antara senjata tajam yang datangnya dari sebelah dalam rimba itu. Hang Kun terkejut, apalagi ketika dia lantas mendengar suara seorang wanita yang mirip dengan suaranya Gio Peng. Dia lantas memasang telinganya, tapi tak dapat dia mendengar lagi suara wanita itu. Lalu dengan ragu-ragu dia melarikan kudanya ke dalam rimba, ke arah dimana suara pertempuran terdengar. Setelah memasuki rimba sejauh sepuluh tombak lebih, kembali Hang Kun mendengar beradunya senjata, hanya kali ini dia lantas mendengar juga suara orang bertanya, Nona, apakah Nona datang dari Lek Tiopo sejenak itu bergetarlah hatinya si orang sedak. Dia pasti Gio Peng pikirnya. Dia ragu-ragu, toh dia mencambu kudanya untuk disuruh lari. Meskipun kuda dilarikan keras, Hau yang dalam usia lima tahun tidak takut sama sekali, sebaliknya dia tertawa. Dia menjadi sangat girau. Ini disebabkan dia bertubuh ketar dan bernyali besar dan selama di Peinia dia sering mengikuti Gio No Ao berlari-lari di tanah pegunungan. Setelah menikung beberapa kali, Hang Kun tiba di sebuah tempat terbuka kecil yang tanahnya penuh berumput. Di sana dia melihat dua orang lagi bertarung, yang satu pria dan satu wanita. Yang pria berumur lima puluh tahun lebih, bajunya panjang senjatanya tongkat bambu, sepatunya sepatu ringan. Dia adalah ngai engeng dari lembah kian kokuan di lo yang. sementara yang wanita dandanannya ringkas dan rambutnya berponi, senjatanya sepasang ruyung se-ehopang, dialah tanhong dari hak keng tu, pulau ikan lodan. Hanya terhadap nona itu, Hang Kun tidak kenal. Dia cuma heran suara orang sama dengan suaranya giopeng. Selagi si orang sigak menjublak menyaksikan pertempuran itu, haoyan justru bersorak-sorak tangannya ditepuk-tepuk dengan sangat kegirangan. Tak kala itu Ngai Engeng sebenarnya sedang repot. Setelah membantu pihak Siaulimpe mengusir kawanan bajingan yang menyerbu ke sana lalu disebabkan ada janji pertempuran di gunung Taisan, dia repot mondar-mandir mengundang sahabat-sahabat guna membantu pihak Siaulimpe. Kebetulan saja lohor itu selagi ia lewat di rimba itu, dia bertemu dengan Tan Hong, segera dia menghadang nona itu. Sebabnya ialah dia telah mendengar berita halnya Tan Hong sudah mencuri kitab ilmu pedangnya Yithyong. Jadi dia mau merampas pulang kitab itu untuk dikembalkan kepada si anak muda. Tan Hong sebaliknya panas hati, sebab meski ia sudah memberi keterangan berulang-ulang, si jago tua ngototot tak mau mengerti. Maka habislah sabarnya dan bertempurlah mereka berdua. Selagi bertempur itu masih dapat nona tan menguasai dirinya, maka sambil melayani berkelahi dalam hal mana ia lebih banyak bertahan sambil menjelaskan perihalnya ia kenal Giyokpeng dan lainnya dan baru belum lama ini ia berpisah dari nona itu. Karena ia menyebut kenal Giyokpeng, eng-eng menyangka ia datang dari Lek Tiongpo. Tiongpo. Tiongpo.